Intro Ya salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani anda satu jam ke depan dalam acara setitik pencerahan setitik pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Satru Murko nah rupa-rupanya Satru Murko ini juga relevan dengan kondisi negeri sekarang ini banyak percek cokan, banyak Satru-Satron nah mungkin Satru ini juga bisa diartikan nyatroni nyatroni atau mencuri atau memperdaya mungkin bisa begitu tapi alangkah baiknya kita nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir pada malam ini yaitu Kirianto Nandali Matun-matun, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa seperti biasanya sebelum kita berbincang-bincang mari kita hening sejenak dengan satu tembang berikut adakan onok itu lumaksaing wangi teku ayu luputaing loro luputa pilai kape Cinsetan datan purun Paneluan tanono wani Miwah panggaweolo Gunan ewang luput Genia temahan teretoh Maling ato tanono ngarah Maling mami Kuno duduk Pan Sirno Ya pemirsa kita awali Bincang-bincang kita Tentang Satru Murko Apa sih Satru Murko ini Kita berbicara Ya Murko itu Ya Murko Murko ya Murko ya Serba kurang Wiswarek Sik kepinginwarek Wis suge Sik kepingin suge Dan sebagainya Nah Bangsa ini Sekarang wansanya Semacam itu Satru-satur musuh-musuh yang semacam itu Rupa-rupanya Mengkristal Hari ini Tahun ini Tahun ini Sehingga bisa kita Prediksikan Rusak murat Murat maritnya bangsa ini Tergantung tahun ini Tahun 24 ini 24 ini Banyak orang-orang sepuh mengatakan Tahun 2024 itu Antara kebaikan dan keburukan Turun bersama-sama Di bumi Nusantara ini Taruhan sekarang Ya Bagaimana Pemerintah Kalau itu Pemerintahan Itu mampu untuk Mengendalikan Satru murko ini Dua kondisi yang Sama-sama kuat Di tahun 2024 Ketemu Atau itu yang dinamakan Zaman Edan Mana? Dikatakan Zaman Edan Ketemunya dua-dua ini Ya Kalau Zaman Edan itu kan Sesuatu yang terjadi Tapi Ini adalah Kristalisasi dari Zaman Edan Ya mungkin Kalau Iki Edan Iki Lu Edan Kira-kira gitu ya Muara dari Kedilaan itu Ya Makanya di Jawa itu Ada istilah Satru murko Mungguing Palagan Satru murko Mungguing Cangklaan Ada musuh-musuh besar Yang memang Berada padapan Tampak Ada musuh besar Yang ada di Cangklaan Nengkelek Artinya apa Satru itu Melekat pada diri kita Ya Melekat itu Bisa jadi Kita yang Mengaku orang yang Baik Ternyata Enggak baik Atau ada Orang-orang Yang kita Manai baik Ternyata Dia itu Bukan orang baik Mungguing Cangklaan Sering Kita katakan Yang sudah kita Bahas kemarin Bahwa Wong Jawa yang Dipangku Bakal mati Barang Yang semacam itu Itu Kontek ini Satru murko Mungguing Bung Harto Gustur Megawati SBY Sampai Jokowi Dodo Sampai Oktober nanti Itu Pak Prabowo Subianto Ya Bung Karno Bung Harto Gustur Megawati SBY Ya Jokowi Prabowo Tujuh Orang Jawa Mengatakan Puncak tertinggi Itu adalah Tujuh Ya Sekarang Masuk pada Prabowo Subianto Prabowo Yang kedelapan Yang kedelapan Kan Dari Tadi ada Bung Karno Suwarto Habibie Yang kedelapan Delapan itu Maknanya bersih Jadi Di jamannya Pak Prabowo Subianto Harusnya Orangnya bersih-bersih Jamannya Pak Jokowi Dodo Hebat ini Puncak-puncaknya Puncak-puncak Keburukan itu Di jaman Pak Jokowi Dodo Dan Pak Jokowi Dodo Mampu Untuk Mengendalikan itu Ini Bahaya Jamannya Pak Jokowi Dodo Dalam konteks ini Ini sangat Bahaya Ya Jadi puncak-puncaknya Di sini Puncak-puncak Keburukan Semua di Cangklaan mungkin Karena Ya macem-macem Palagan ada Cangklaan ada Maka dikatakan Penyelesai Masalah itu Pada Jaman yang Kedelapan Sembilan itu Nanti akan Bersimurni Kalau Jamannya Apa Jamannya Pak Prabowo Subianto Bersih Urung bersih Tenan lah Tapi sudah bersih Mulai bersih-bersih Pembersihan Pembersihan Zaman Pak Jokowi Dodo Kita harus salup Dalam kondisi Yang semacam itu Bisa sampai Berakhir Dengan damai Tapi ingat Di sini Barang-barang hitam Itu masih banyak Ya Jadi sekiranya Itu Dia itu Melalui Jurang terpis Pak Jokowi Dodo Sebenarnya Dalam Pemerintahnya Itu kan seperti Beliau itu kan Berjalan di jurang terpis Kiri kanannya jurang Tapi dia bisa Berjalan sampai Terakhir Luar biasa Tapi ingat Ini masih jurang Makanya bagaimana Cara untuk Menyelesaikan Bergantungnya Ada pada Delapan Prabowo Subianto Ya Ini harus tegit Seorang ini Ya Harus teges Dalam arti Soposing Salah Dipidono Dalam Pemahaman saya Pak Prabowo itu Harus seperti Raja Raja Nusantara Ngomong Sepisan Kududadi Wah Gak main-main Lili Ya Karena Antara Kebaikan Dan Keburukan Tahun ini Adalah Muara Turun Bersama-sama Tidak hanya Di bidang Ekonomi Ini sudah Ipolexos Buthankam Sudah Ideologi Politik Sosial Budaya Pertahanan Keamanan Ya Blak-blak Jadi satu Sudah Itu ya Iya Kalau boleh Sekiranya Runtuhnya Di zaman Pak Jokowi Pecah Di situ Jadi Pak Jokowi Itu hanya Bagaimana Jangan Runtuh Ini Ya Hanya Itu Kalau Itu Bangunan Bangunan Itu sebenarnya Lemah Sekali Sehingga Pak Jokowi Dalam Pemahaman Ini Hanya Untuk Menjaga Jangan Sampai Runtuh Dan Tidak Sampai Runtuh Tinggal Pak Prabowo Menguatkan Kalau ada Bangunan-bangunan Batu-bata Yang buruk Diambil Ganti yang baru Kalau kita Membuat Pemisalan Seperti itu Jadi Satur Murko Di bidang Apa saja Di Indonesia Harapannya Sekarang Apakah Akan Semakin Runtuh Jurang Terpis Apakah Pak Prabowo Mampu Untuk Membangun Kiri-kanannya Semakin Kuat Dan Saya Pribadi Berkeyakinan Bisa Tapi Artinya Satur Murko Tidak Mungkin Bisa Hilang Lenyap Ya Satur Tetap Satur Tapi Prinsip Keseimbangan Keseimbangan Di dalam Kehidupan Ini Dua-duanya Akan Memang Ada Tapi Dua-duanya Itu Jangan Sampai Menghancurkan Dalam kita Berbangsa Dan Bernegara Contoh Ideologi Siapa Si sekarang Itu yang Menkenal Namanya Pancasila Ya Udah Bisa Dikatakan Pancasila Sekiranya Itu kita Vulgar Hancur Pancasila Ya Makanya Pancasila Sebenarnya Kan Kalau Itu Dalam Bentuk Gambar Gambar Itu Rempi Burung Garuda Pancasila Ya Ini Secara Manusia Hancur Kemarin Secara Manusia Tapi Di Mimin Nyekel Hati-hati Jadi Sekarang Ini Kalau Saya Tapsirkan Zaman Zaman Sekarang Itu Nyekel Barang-barang Sing Rempi Ya Bayangkan Ada Banyak Tokoh Yang Mengatakan Pancasila Diganti Terbuka Ngomongnya Ini Namanya Musuh Ingpalagan Dan Sampai Hari Ini Dibiarkan Saja Bisa Jadi Kalau Itu Diselesaikan Kemarin Pada Waktu Membawa Pancasila Yang Rempi Bisa Jatuh Ini Maka Harus Hati-hati Betul Nah Sekarang Mestinya Dan Harus Dikerjakan Harus Kuat Pancasila Setiap Ada Orang Mau Hancurkan Pancasila Ganti Pancasila Pidono Langsung Tegas Ya Nah Ini Harus Raja Ini Model Raja Sudah Cocok Ini Jadi Pak Prabowo Sebagai Tokoh Yang Saya Analogikan Sebagai Seorang Raja Tentu Saja Raja Itu Kan Apa Semua Aktivitasnya Didasarkan Pada Pemberitaan Langit Yang Begitu Ya Ya Moga-moga Di sekitar Pak Pak Siapa Pak Prabowo Ini Betul-betul Tokoh-tokoh Yang Mampu Untuk Membisiki Berita-berita Langit Untuk Dikerjakan oleh Presiden Ya Termasuk Siapa Wakilnya ini Siapa ini Mas Gibran Ya Yang semacam itu Ya Sering Sering Saya Katakan Pada Mereka-mereka Yang Ketemu Dengan Saya Berbicara Tentang Kebangsaan Itu Ada Satu Jalan Yang Paling Gampang Sebenarnya Untuk Mengingatkan Kembali Tentang Pancasila Itu Adalah Gambar Itu Tempelkan Kembali Sebagai Pengingat Memori Kita Kita Lanjutkan Di Sekpen berikutnya Pembesar Jangan Kemana-mana Tetap Di Setidik Pencerahan Ya Terima kasih Pembesar Anda Masih Tetap Di Setidik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Satru Murko Yang Kira-kira Kita Lanjutkan Sekarang Juga Ada Pola-pola Yang Mengatakan Bahwa Demokrasi Sudah Hilang Sudah Hancur Nah Ini Bagaimana Satru Murko Yang Jatuh Pada 2024 Kita Itu Sebenarnya Background Kita Bernegara Itu Tidak Ada Demokrasi Macam Ini Raja Itu Demokrasinya Pemberitaan Tuhan Sebenarnya Ya Karena Kita Itu Harus Berhadapan Dengan Konsep Demokrasi Ya Kalau Dulu Pengejauan Tahan Manusia Manusia Itu Ada Pada Raja Sehingga Raja Secara Mandiri Adalah Gusti Nye Kawulo Bagus Bagus Singati Seorang Pemimpin Ya Itu Pada Tokoh Itu Yang Itu Sebagai Pengejauan Bagus Bagus Singati Kawulo Maka Ada Konsep Di Jawa Itu Manunggaling Kawulo Dan Gusti Yang Jadi Masalah Sekarang Bahwa Kita Itu Diawali Dari Tidak Ada Manunggah Pemilihan Umum Itu Apa Satu Satu Manusia Satu Suara Ya Silahkan Itu Karena Semata Mata Kita Mengikuti Konsep Yang Dibawa Oleh Tokoh Tokoh Besar Dengan Kata-kata Demokrasi Ya Tapi Di Nusantara Ini Nyamannya Demokrasi Itu Demokrasi Mistisisme Itu Ya Kalau Anugi Kalau Misalnya Tidak Mengikuti Demokrasi Yang Seperti Kemarin Itu Untuk Menentukan Calon Pemimpin Kan Sulit Juga Kalau Harus Mengikuti Bahwa Pemimpin Itu Adalah Mandung Galing Gaw Bagus Gini Ya Makanya Disini Kan Ada Pergeseran Pergeseran Dari Demokrasi Model Raja-Raja Menuju Demokrasi Model Yang Sekarang Katakanlah Demokrasi Kita Itu Kan Ini Kan Demokrasi Demokrasi Pancasila Ini Harusnya Harusnya Seperti Seperti Apa Kan Begitu Kalau Kita Lihat Dari Waktu-Waktu Demokrasi Kita Itu Demokrasi Kerakyatan Menyimpang Dari Demokrasi Pancasila Malah Menyimpang Sering Kita Dengarkan Bahwa Apabila Dia Mau Maju Jadi Anggota DPR Akan Maju Jadi Kepala Desa Akan Maju Sebagai Kepala Daerah Itu Yang Dipikir Pertama Kali Kan Bukan Ketuhanan Yang Maha Esa Ya Yang Dipikir Bisa Jadi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Esa Dalam Kontek Yang Negatif Ya Duit Mubiro Kan Begitu Ngurus Apa-apa Sarwabondo Nah Seperti Apa Demokrasi Pancasila Pemimpinnya Seperti Apa Yang Kita Munculkan Dan Bagaimana Cara Kita Untuk Memilih Pancasila Sudah Jelas Ya Kerakyatan Yang Dimimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusawaratan Perwakilan Gampang Gampang Mas Samsu Itu Akan Bermain Uang Apapun Untuk Memenangkan Tokoh Kepala Kepala Daerah Kepala Daerah Malang Raya Kalau Harus Terpaksa Ini Terpaksa Kata-kata Ini Bukan Demokrasi Pancasila Membayar Kira-kira Habisnya Lebih besar Mana Membayar Rakyat Dengan Membayar Wakil Rakyat 45 Orang Katakan Begitu Ya Dengan 4.500.000 Orang Meskipun Di ciri-cir Di sini Kecil-kecil Bisa Jadi Ada Suara M Ada Milyatan Sehingga Dalam Pemahaman Saya Kekurangan Kita Itu Karena Memilih Wakil Rakyat Yang Kualifikasinya Rendah Ya Padahal Itu Yang Dibutuhkan Oleh Pancasila Oleh Demokrasi Pancasila Ini Masalah Ini Ya Satu Sisi Mereka-mereka Itu Harus Punya Uang Masalah Yang Kedua Masalah Yang Ketiga Uang Tadi Bisa Jadi Pinjam Dari Tetangga Kapan Bisa Mengembalikan Wah Ini Sudah Jadi Kalau Kita Menggunakan Cara-cara Itu Pada Waktu Mas Samsu Jadi Kepala Daerah Pada Waktu Mas Samsu Jadi Anggota DPR Bukan Mau Menyelesaikan Masalah Kerakyatan Tapi Menyelesaikan Masalah Pribadi Lima Tahun Belum Tentu Bisa Selesai Makanya Kalau Kita Lihat Ya Kalau Kita Lihat Kenapa Bupati Wali Kota Berusaha Untuk Dua Kali Satu Itu Kenapa Setiap Sudah Dua Kali Istrinya Dicalonkan Lagi Ini Kan Logikanya Dia Kepengen Menyelesaikan Menjadi Lagi Nah Kedepan Itu Kan Sebaiknya Ada Jedah Katakan Begitu Jadi Kalau Ada Bupati Wali Kota Sudah Masanya Habis Dua Perode Tidak Boleh Istrinya Boleh Istrinya Nanti Apabila Sudah Satu Atau Dua Perode Bupati Wali Kota Berikutnya Kan Sering Kita Dengarkan Setelah Saya Nanti Istri Saya Bukan Didengarkan Sekarang Sudah Banyak Yang Sudah Terjadi Jadi Pada Waktu Kita Bicara Demokrasi Kita Punya Sistem Demokrasi Raja Raja Nusantara Pada Waktu Itu Yang Pegangannya Itu Adalah Mistisisme Titisan Kehendak Yang Maha Kuasa Tentu Ditunjukkan Dengan Cara Waktu Itu Dia Orang Yang Gagak Perkasa Dia Orang Yang Sektimondroguno Dan Lain Sebaiknya Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Masalah Di Lapangan Raja Raja Kita Jayabaya Itu Titisan Wisnu Era Itu Orang Yakin Bahwa Prabu Jayabaya Itu Titisan Bat Toro Wisnu Mesti Jujuri Mesti Pintri Untuk Mengatur Saya Sebagai Rakyatnya Ken Aro Terlepas Ken Aro Itu ada Apa Tidak ada Dalam Berbagai Diskusi Tapi Rakyat Pada Waktu Yakin Ken Aro Itu Titisan Dewa Brahma Sehingga Sehingga Keyakinan Keyakinan Ini Yang Diwujud Ke Tokoh Tokoh Itu Sekarang Katakan Begini Kalau Kita Sekarang Mau Memilih Tokoh Pemimpin Tadi Sebagai Kepala Daerah Indikasi Bahwa Dia Itu Titisan Dewata Katakan Begitu Ya Ini Kita Gabungkan Demokrasi Sekarang Ini Dengan Demokrasi Jaman Raja Raja Pernah Enggak Orang Menghitung Semacam Itu Perlaku Ini Pernah Enggak Kalau Dilar Dari Perlakunya Seperti Bolo Dewa Ya Semacam Itu Kenapa Karena Sejarah Raja Raja Nusantara Itu Adalah Sejarah Yang Dilumuri Ya Dilumuri Diwarnai Oleh Keyakinan Masyarakat Bahwa Dia Patut Menjadi Raja Saya Sengkuyung Karena Titisan Para Dewa Berarti Ada Semacam Ini Masyarakat Harus Tahu Sejarah Juga Tahu Mempelajari Mistisism Itu Tadi Dan Pemimpin Harus Juga Bisa Calon Pemimpin Harus Bisa Meyakinkan Masyarakat Menunjukkan Nah Sekarang Bisa Jadi Yang Ditunjukkan Bersaing Dalam Materi Kepala Desa Mas Samsu Saya Juga Kaget Itu Yang Gak Jadi Itu Ada Yang 1,3 M Mil Gak Jadi Terlepas Yang Jadi Ternyata Tidak Menggunakan Uang Bawa Alam Tapi Dengan Kita Mendengar Apa Materi Yang Semacam Itu Ngeri Artinya Bahwa Rakyat Akan Dibeli Dengan Itu Dan Sekarang Hati-hati Kita Sudah Berbicara Bahwa Sekarang Keburukan Dan Kebaikan Ini Masa-masa Ini Ini Turun Bersama-sama Ya Moga-moga Makanya Saya Katakan Tadi Itu Pada Periode Ketujuh Itu Puncak Tertinggi Jamannya Pak Joko Widodo Maka Periode Kedelapan Jamannya Pak Prabu Subianto Moga-moga Kita Akan Mendapatkan Kepala Daerah Kita Mendapatkan Anggota-anggota DPR Yang Memang Yang Sakadui Pak Tadi Yang Bersih Tadi Dan Saya Yakin Itu Akan Terjadi Semacam Itu Dan Indonesia Itu Tidak Bisa Diselesaikan Oleh Manusia Rupa-rupanya Alam Yang Menyelesaikan Mas Samsung Bisa Membayangkan Indonesia Itu Sekian Ratus Suku Bangsa Sekian Ratus Nilai Budaya Sekian Ratus Kepuluhan Ya Makanya Seperti Pak Siapa Ini Pak Prabu Subianto Ini Kalau Kalau Kita Dengar Di Luar Oh Ini Masih Keturunan Ini Kan Begitu Dulu Ramalannya Kan Begitu Oh Masih Keturunan Ini Kalau Begini Maka Begini Begini Oh Cacat Jadi Raja Ini Kenapa Masih Ada Indikasi Keturunan Kau Menengrat Kan Begitu Dan Harusnya Memang Semacam Itu Kalau Keyakinan Kirianto Seperti Itu Kira-kira Tanda-tanda Apa Yang Bisa Dibaca Kalau Pada Tahun Berikutnya Mbak Papro Itu Bisa Memutihkan Atau Membersihkan Kira-kira Tanda-tanda Apa Yang Kelihatan Tadi Itu Jadi Dalam Konteks Budaya Jawa Itu Alam Yang Berbicara Kalau Sudah Alam Yang Berbicara Itu Kan Tidak Gampang Untuk Diprediksi Secara Ilmiah Ya Jadi Di Indonesia Itu Segala Sesuatu Datang Itu Tiba-tiba Ada Satu Peristiwa Besar Di Nusantara Tentang Konsep Yang Sering Kita Bicarakan Tentang Nasab Alam Yang Berbicara Tiba-tiba Ditemukan Sesuatu Dan Sesuatu Itu Bisa Untuk Meng-kanter Alam Meskipun Melalui Tokoh Tertentu Yang Tokoh Itu Dengan Sendirinya Mengangkat Konsep Yang Bisa Untuk Menghancurkan Satu Murko Tadi Indonesia Selalu Kaget Dengan Masalah Itu Karena Tiba-tibanya Kita Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Di Setitik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda Masih Tetap Di Setitik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Satru Murko Yang Kita Lanjutkan Satru Murko Kejadian-kejadian Yang Sekarang Ini Terjadi Tadi Pencerahan Mengatakan Bahwa Puncak Di Pak Jauhkowi Ini Sangat Berhati-hati Membawa Bangunan Yang Rempi Nah Yang Merong-rong Kehancuran Itu Ini Jika Berlanjut Bagaimana Bisa Berlanjut Ingat Indonesia Ini Satu Negara Besar Yang Kita Tidak Boleh Untuk Membanggakan Secara Berlebihan Tentang Tokoh-tokoh Yang Berjasa Terhadap Bangsa Ini Jadi Tadi itu Kalau kita Berbicara Sejarah Masa Lalu Bahwa Indonesia Sebagai Nusantara Lama Sebagai Sakadwipa Akhirnya Muncul Tokoh-tokoh Berikutnya Yang Itu Semuanya Tidak Diketahui Dengan Pasti Tokoh Itu Siapa Artinya Apa Di Nusantara Itu Sebenarnya Banyak Ide-ide Besar Yang Muncul Seolah-olah Tidak ada Yang Memunculkan Ya Jadi Orang-orang Nusantara Itu Tidak Kepengen Untuk Dikatakan Oh Kamu Yang Berjasa Tidak Tapi Walaupun Ada yang Memunculkan Meskipun Ada yang Memunculkan Ya Disinilah Kita harus Yakin Bahwa Di Nusantara Ini Banyak Tokoh-tokoh Yang Tersembunyi Yang Tidak Mau Diketahui Karena Ketokohannya Khususnya Orang Jawa Orang Jawa Sangat takut Dengan Orang-orang Yang Ringkih Nanti Jangan-jangan Jangan-jangan Kan begitu Ini Menunjukkan Kepada Kita Tokoh-tokoh Yang Tersembunyi Di Nusantara Masih Banyak Letupan-letupan Kecil Itu Sebenarnya Muncul Dari Mereka Yang Ditangkap Oleh Mas Samsu Untuk Di Ijawantakan Sehingga Pada Waktu Mereka Mereka Itu Merasa Bisa Memunculkan Kaget Juga Dia Kok Isu Aku Yang Ini Kalau kita Berbicara Badan Berkeyakinan Bahwa Satu Murko Itu Pasti Akan Bisa Dihalau Oleh Tokoh-tokoh Dalam Kontek Nilai Buddha Jawa Yang Memiliki Aura Aura Manitisan Mungkin Itu Ditandai Dengan Tanda-tanda Alam Seperti Yang Kita Bicarakan Episode Yang Lalu Ya Ya Kalau Kemarin Kita Berbicara Minggu Minggu Lalu Kita Berbicara Tentang Apa Muncul Tenggelamnya Tokoh Besar Ismoyo Itu Ya Ismoyo Itu Biasa Jadi Begitu Karena Khusnya Orang Jawa Yakin Bahwa Pemimpin Pemimpin Sejati Ya Itu Akan Muncul Bersamaan Dengan Dakhun Toprasonto Tadi Tokoh Mistis Yang Selalu Mengasuh Orang-orang Berbudiluhur Ya Kita Harus Yakin Itu Bahwa Sekuat Apapun Satru Murko Yang Murko Tadi Itu Paca Akan Gagar Wigar Tanpo Karyo Paca Akan Gagar Yang Jadi Masalah Di Indonesia Ini Kan Begitu Banyak Satru Murko Satru Murko Yang Antara Satru Murko Itu Berhadapan Murko Berhadapan Dengan Yang Murko Yang Tidak Murko Saat Ini Tidak Mau Masuk Dalam Ranai Makanya Harapan Orang Jawa Pada Era Berikutnya Inilah Orang-orang Yang Memang Dari Sakad Dipa Itu Akan Kisasing Angkor Murko Karena Sekarang Ini Dikatakan Yang Sedang Konflik Itu Angkar Antara Murko Murko Itu Sana Kurang Sana Kurang Sana Kurang Sana Kurang Konfliknya Di situ Apakah Tidak Ada Tokoh Sakad Dipa Ada Ini Nanti Yang Akan Dimunculkan Pada Saat Pemerintahan Berikutnya Kalau Pak Prabowo Konsisten Dengan Omongannya Ya Kalau Pak Prabowo Sudah Jelas Nanti Pada Tahun Depan Sebagai Presiden Di Negeri Kita Sekarang Bagaimana Dengan Kepala-Kepala Daerah Yang Nanti Di Oktober Ini Juga Memperebutkan Sebuah Tampuk Kepemimpinan Akan Menemukan Muaranya Nanti Ya Muaranya Itu Katakanlah Tadi Itu Kalau Raja Ya Sing Citro Bakal Dipidono Ya Sudah Masukkan Penjara Kalau Kita Rasakan Kita Rasakan Sekarang Itu Harusnya Kan Banyak Kepala Darah Masuk Penjara Ini Ya Berarti Kan Masalah Gunung Es Ini Tapi Kan Bahaya Kalau Kepala Darah Dimasukkan Penjara Bisa Pakum Nah Kedepan Ini Awalan Ini Perlu Ketegasan Perlu Ketegasan Jadi Jangan Macam Macam Untuk Menjadi Kepala Darah Untuk Menjadi Wakil Rakyat Di Era Zaman Prabowo Ini Jadi Silahkan Jadi Kepala Daerah Silahkan Jadi Anggota DPRD Tapi Pada Saat Cara-cara Yang Digunakan Menyimpang Dari Sakat Wipa Hancur Ya Nanti Banyak Orang Yang Yang Mewuyungan Bingung Kepala Darah Banyak Yang Bingung Nanti Apabila Memang Betul Betul Pidono Tadi Diterapkan Oleh Raja Yang Namanya Prabowo Subianto Jangan Dinapikan Nusantara Ini Memang Diperintah Oleh Raja Tapi Raja Yang Hambek Poro Marto Kan Begitu Kang Bicak Sono Ya Sakat Wipa Yang Kemarin Kita Bicarakan Kirianto Korelasinya Dengan Tema Kita Pada Malam Ini Apakah Tanda-tanda Misalnya Kemunculan Kelompok-kelompok Pengkaji Kebudayaan Jawa Muncul Atau Situs-situs Yang Tenggelam Sekarang Muncul Itu Apakah Sudah Merupakan Tanda-tanda Sokot Wipa Itu Akan Muncul Kembali Ya Ini Menarik Menariknya Begini Selama Ini Kan Bangsa Jawa Kita Berbicara Jawa Itu Kan Tidak Berani Muncul Karena Karena Pada Masa Lalu Memang Sering Di Intimidasi Yang Tidak Cocok Dengan Pemerintah Apalagi Di Era-era Penjajahan Itu Jelas Akan Di Babat Habis Masuknya Agama Besar Kenusantara Semakin Memperparah Itu Bukan Agama Itu Sebenarnya Yang Menghancurkan Nilai-nilai Budaya Masyarakat Tapi Nilai Budaya Dari Mana Agama Itu Muncul Ini Yang Berbahaya Katakan Islam Kita Sebagai Orang Islam Ya Surah Sebagai Apa Adaptasi Toleransi Nilai Budaya Jawa Untuk Merangkul Nilai Budaya Yang Dibawa Oleh Saudara-saudara Kita Dari Timur Tengah Muncullah Namanya Penanggalan Penanggalan Jawa Kan Semut Kan Bagus Ya Tetapi Apabila Sudah Menyalahkan Ya Ini Jadi Masalah Siapa Yang Menyalahkan Siapa Yang Akan Menjadi Dardah Disitu Ya Karena Nilai Budaya Yang Masuk Ke Bumi Nusantara Ini Berusaha Untuk Etnosentrismenya Dibesar-besarkan Kalau Kamu Tidak Mencium Tangan Saya Raka Jahanam Wah Ini Kan Bahaya Kan Sering Kita Dengar Itu Ya Meskipun Berbuat Sesuatu Yang Menyimpang Dari Ajaran Tapi Kalau Masih Generasi Saya Ya Tuhan Tidak Akan Pernah Habis Habisnya Memberikan Ampunan Dan Masuk Suarga Luka Kan Bahaya Ini Nilai Nilai Semacam Ini Yang Saya Katakan Etnosentrisme Yang Berlebih Lebih Tidak Boleh Kalau Agama Datang Ke Nusantara Semuanya Adaptif Kalau Tidak Adaptif Dengan Nusantara Ini Pasti Tidak Akan Ada Pengikutnya Bisa Diakin Agama Kita Kalau Kita Lihat Masuknya Ke Nusantara Ini Tidak Ada Yang Tertarik Yang Kita Katakan Sampai Pada Era Kadiri Ya Untuk Jawa Sepi Karena Datang Sudah Mulai Adaptif Era Era Itu Muncul Para Toko Yang Orang Jawa Dikatakan Wali Wali Itu Ya Akhirnya Sekarang Bisa Mendominasi Kalau Sekarang Masih Ada Nilai Nilai Yang Mengikutinya Yang Konfrontatif Dengan Nilai Nilai Budaya Jawa Yang Teman Teman Sekarang Banyak Memunculkan Itu Geger Orang Jawa Itu Ada Istilah Tiga Ngalah Ngalih Ngamuk Ngalah Ngalih Ngamuk Kita bahas Di segmen Berikutnya Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Di Setidik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda Masih Tetap Di Setidik Pencerahan Kita lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Satru Murko Ya Ini Tadi Menarik Ngalah Ngale Murko Ngamuk Ngamuk Ngalah Ngale Ngamuk Ya Bagaimana Itu Ya Sekarang Jadi Kalau Kita Perhatikan Di Kenyataan Sekarang Indonesia Ini Ini kan Ngamuk Ini Orang-orang Bangsa Nusantara Sekarang Ngamuk Yang Sudah Berkali-kali Dikatakan Kamu Bangsa Kere Kamu Bangsa Budha Kan Begitu Ya Ini Sudah Biasa Di Lapangan Ya Nah Sekarang Sudah Mulai Ngamuk Ini Ya Dulunya Kan Dia Ngalah Ngalih Gap 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 Gul Hilang-hilang Diri Ternyata Tidak Sekarang Ngamuknya Sekarang Ngamuk Makanya Secara logika Ini Bahaya Indonesia Dalam konteks Ngalai-ngalai Ngamuk Ini Ini Bisa Pecah Perang Antara Agama Bukan Antara Agama Ya Untuk Saat Sekarang Ini Pengikut-pengikut Islam Kita-kita Ini Bisa Perang Ini Gara-gara Kita Sebagai Bangsa Nusantara Wis Ngalah Wis Ngalih Saya Dilolong Ngamuk Ini Nah Ini Makanya Mas Samsu Dalam Konteks Yang Semacam Itu Ada Bung Karno Pernah Mengatakan Dalam Pidatunya Yang Ditulis Di Salah Satu Buku Itu Dadyo Wong Islam Neng Ojo Dadyo Arab Dadyo Hindu Neng Ojo Dadyo Hindia Dadyo Nasrani Kristen Neng Ojo Dadyo Eropa Jelas Itu Jadi Kalau Menjadi Orang Islam Terus Kita Menjadi Orang Arab Ini Menyalai Kodrat Kenusantara Makanya Kita Bersyukur Ada Namanya Islam Apa Ini Islam Nusantara Itu Menunjukkan Akulturasi Di Dalam Nyengkuyong Agama Islam Dengan Bagaimana Kristalisasi Sekian Banyak Nilai Budaya Menjadi Satu Nilai Yang Betul Betul Mengagungkan Islam Nah Kita Harus Berkeyakinan Di Era Berikutnya Pasca Pak Jokowi Insyaallah Itu Akan Terjadi Aman Ya Berarti Bagaimana Ini Ketiga Satru Murko Ini Sekarang Ini Terjadi Jalan Tengah Solusinya Salah Satunya Apakah Itu Tadi Bagaimana Ya Ini Makanya Kalau Orang Jawa Itu Kan Mengibir Jalan Tengah Ya Ono Istilah Alon Alon Waton Kelakon Ingat Pelan Pelan Aja Enggak Apa Yang Penting Tercapai Ya Ojo Kebat Ning Kelibat Ya Jadi Kita Itu Haru Dijalan Tengah Menyelesaikan Semua Permasalahan Maka Muncul Tadi Itu Nalah Nalih Ngamuk Nah Bagaimana Sekarang Kita Ya Kenapa Kok Sampai Pada Era Ngamuk Era Ngamuk Itu Kan Bisa Untuk Dikendalikan Sebenarnya Ong Jawa Itu Khususnya Jawa Itu Sebenarnya Kan Sederhana Ya Istilahnya Maha Pengampun Karena Konsep Jawa Itu Kabeh Menungso Bener Ya Ning Ono Setidik Kang Ora Bener Berarti Penempatannya Saja Artinya Apa Artinya Nilai Budaya Jawa Itu Sebenarnya Apabila Ada Orang Salah Mengaku Salah Selesai Masalah Itu Sebesar Apapun Tapi Kalau Tidak Mau Mengaku Itu Apalagi Ngombro Ngombro Soyo Ombo Ngamuk Kalau Sudah Ngamuk Ada Istilah Tumpes Kelor Ya Jadi Kalau Menghantam Satu Semua Dihantam Itu Makanya Orang-orang Jawa itu Memang Diam Tapi Kan Diam-diamnya Orang Jawa itu Dalam Konteks Budaya Itu Bukan Diam Tidak Berpikir Jauh Kedepan Nunggu Nunggu Saatnya Waktu Titi Mongso Baka Dumadi Ya Kalau kita Berbicara Tentang Budaya Kirianto Mestinya Ketika Pengaruh-pengaruh Budaya Dari Agama-agama Yang datang Itu Tidak Hanya Di Jawa Saja Kemungkinan Di Kalimantan Semata Juga Mempunyai Nilai-nilai Budaya Yang Nilainya Sama Tapi Bentuknya Berbeda Dengan Jawa Itu pun Juga Merupakan Satu Perlawanan Juga Kita Mendengar Di Kalimantan Katakan Ada Sungguh Dayak Yang Seperti Itu Yang Dikatakan Bahwa Tatu itu Haram Gak Taunya Orang-orang Dayak Banyak Bertato Untuk Menunjukkan Bagaimana Nilai Budaya Kedaya Nya Gak Bisa Orang Dengan Tiba-tiba Menjustifikasi Nilai Budaya Sudah Temurun Dari Waktu Ke Waktu Itu Tiba-tiba Dihantam Oleh Nilai Budaya Yang Lain Perlu Untuk Ditafsirkan Ulang Sama Dengan Begini Pada Waktu Dulu Orang Mengharamkan Namanya Anjing Ya Satu Sisi Masyarakat Di Budaya Jawa Itu Lebih Aman Apabila Masuk Ke Hutan Keluar Hutan Membawa Anjing Ke Sawah Pulang Dari Sawah Membawa Moli Si Anjing Itu Ya Yang Sudah Jinak Dan Sebagainya Tapi Pada Waktu Itu Diharamkan Terjadi Onteran Pembunuhan Besar Besaran Anjing Menceterai Sebenarnya Artinya Apa Dengan Nilai Budaya Jawa Semacam Itu Yang Masuk Di Pulau Jawa Perlu Untuk Ditafsirkan Ulang Itu Mbah Manfaat Loh Kalau Mbah Manfaat Yang Semacam Itu Untuk Manusia Di Pedesaan Khusususnya Apa Tafsir Kira Kira Ngunuk Sama Dengan Begini Kalau Kita Dengarkan Keluarga Orang Yang Di Dalam Di Dalam Rumahnya Ada Ada Anjing Maka Malaikat Tidak Mau Untuk Masuk Ke Dalam Rumah Itu Ini Kan Kait Dengan Pembunuhan Anjing Besar Besar Saya Tidak Tahu Apakah Kira 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 Bisa Ditafsirkan Anjing Itu Bukan Binatang Anjing Itu Ya Tuan Rumah Mungkin Watak Dan Sifat Mungkin Watak Watak Yang Suka Ucup Membangga Bahkan Diri Suki Bondo Suki Pandu Kira Kira Itulah Tafsir Yang Paling Cocok Untuk Menunjuk Kata Kata Anjing Itu Mengena Pada Tuan Rumah Yang Sombong Itu Yang Malaikat Tidak Mau Masuk Bukan Anjingnya Sendiri Ini Pemahaman Saya Semacam Itu Ya Nah Sekarang Ditambah Lagi Anjing Tidak Ada Anjing Disitu Masa Kalau Sudah Tidak Ada Anjing Dengan Dengan Orang Orang Yang Masih Sombong Itu Malaikat Itu Mas Diantara Bahwa Saya Meyakini Tuhan Allah Subhanallah Menciptakan Semesta Ini Memang Seperti Berwarna Dan Semua Warna Itu Baik Apa Yang Perlu Untuk Dijaga Yang Dijaga Itu Adalah Kestimbangan Mas Samsu Sebagai Orang Baik Tentu Kata-kata Itu Akan Hilang Apabila Tidak Ada Orang Yang Jelek Ya Mas Samsu Orang Jujur Kata-kata Jujur Yang Dikenakan Mas Samsu Akan Hilang Apabila Tidak Ada Orang Yang Suka Mencederai Itu Adalah Contoh Bagaimana Yang Kita Pahami Satru Murko Tadi Bahwa Tuhan Menciptakan Dunia Dengan Variasi Rupanya Ada Malaikat Ada Setan Dan Manusia Yang Di Tengah Tengah Inilah Yang Harus Mampu Untuk Meredam Mana Kala Kelompok Satunya Mendominasi Terhadap Yang Lainnya Terutama Perintahnya Semaksimal Mungkin Untuk Mampu Mengendalikan Kelompok Kelompok Satru Yang Murko Tadi Dan Kita Boleh Berharap Tadi Banyak Orang Mengatakan Pada Jamannya Pak Jokowi Khususnya Di Akhir-akhir Ini Antara Yang Baik Dan Yang Buruk Datang Bersama-sama Sampai Di Bumi Dari Kahyangan Tanah Dan Moga-moga Dijamanya Pak Prabowo Subianto Itu Bisa Dikendalikan Konsep Kisah Sing Angkor Murko Ya Itu Berbedaan Dan Ini Mengakhiri Perbincangan Kita Pada Malam Ini Kirianto Ya Pemirsa Akhirnya Saya Samsu Berserta Seluruh Kerabat Kerja Ramad TV Yang Bertugas Mengucapkan Terima kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Terima kasih